Pemirsa sebuah kapal kargo yang sedang mengangkut peti kemas di Terminal Teluk Lamung, Surabaya, Tenggelam. Kapal sedianya akan menuju kendari setelah melakukan proses muat. Inilah kapal kargo MV mentarik kristal dengan muatan 137 peti kemas yang tenggelam di dermaga domestik Terminal Teluk Lamung, Surabaya. Detik-detik tenggelamnya kapal berhasil direkam oleh warga. Kapal dengan panjang 84 meter dengan lebar 14,5 meter ini tiba-tiba miring saat aktivitas muat peti kemas. 18 orang ABK kapal dilaporkan selamat. Pihak siah bandar kelas utama Tanjung Perak mengaku belum mengetahui penyebab tenggelamnya kapal. Kapasiti dan tidak overdraft dari aspek keselamatan kapal menurut persyaratan. Jadi tidak ada over-cofisitas seperti itu. Karena kita sudah memberikan SPB. Berarti kalau sudah memberikan SPB berarti kapal melayak laut secara keseluruhan. Baik administrasi maupun fisik seperti itu. Untuk muatannya sendiri muatannya apa? Kontainer. Tujuan kemana? Kendari. Ini tujuan kapal Surabaya Kendari. Kami tidak sudah serahkan pada NKT sama BASM-NR14 untuk menurut persyaratan penyebab dari musibah ini apa. Perkiraan kerugian berapa? Belum tahu Pak, masih dihitung Pak sebenarnya. Hingga kini petugas masih fokus untuk memastikan kelancaran pelayanan operasional di Terminal Teluk Lamong. Diperkirakan proses evakuasi bangkai kapal memerlukan waktu hingga 3 minggu ke depan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, INews melaporkan.